Intro Kita tadi udah ngomongin di toko Apa yang perlu diperbaiki dari toko-toko Apa kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa diperbaiki oleh teman-teman seller juga Yang kedua kita ngomongin soal di sisi produk Nah ketika kita ngomongin produk tentunya juga banyak banget Hal-hal yang bisa diperbaiki gitu Yang pertama adalah kita mesti sesuai juga nih ketika kita ngomongin Kita membuat diskon gitu Dengan diskon yang persentasenya terlalu kecil mungkin kurang menarik perhatian ya Dalam arti kita misalkan cuma kasih diskon 1% Itu kan mungkin kurang dibanding misalkan 3% Nah itu kan pasti bakal ada hal yang berbeda juga dari sisi calon pembelikan Nah disini dari kami juga udah sempat ada analisis dan riset juga Dan kita ngeliat diskon yang oke itu berapa persen sih Disini ada 15-30% Jadi mungkin teman-teman sesuai juga dengan budget dari teman-teman Marginnya bagaimana dari kita mungkin ini sesuatu yang mungkin gak saklek yang mesti segini gitu Jadi rekomendasi betul Balik lagi sesuai dengan budget dengan margin teman-teman Lihat kayak 15-30% itu oke atau tidak Dan juga penting banget ini buat bandingin sama harga pasar Pastikan juga ketika kita kasih diskon jangan sampai terlalu besar juga Kita gak dapet margin yang cukup Ketika kita ngomongin diskonnya terlalu kecil pun juga nanti kesannya kok harganya tinggi banget Makanya penting banget juga bener-bener mesti dihindari banget Menyalahgunakan harga Jadi kita naikin harga dulu lalu selanjutnya nanti kita pasang diskon toko Selain dari itu juga bisa kalau mungkin bayar-bayar kita bisa mengerti Kayak oh ini harga-harganya sengaja nih Apalagi yang udah sering belanja di toko kita pasti udah familiar ya sama harga-harganya Bener itu kan walaupun kelihatannya sebagai strategi marketing Namun itu juga kita gak saranin untuk ngelakuin itu Kenapa balik lagi karena itu bukan praktisi yang baik juga kan Buat kita ngasih tau ke calon pembeli kita bahwa ada diskon seperti itu Pembeli bukan malah keterik malah gak percaya gitu Bener-bener karena mumpung udah jadi power merchant power merchant pro Apalagi kalau kita ngomong diskon toko power merchant pro kan Itu udah terpercaya banget nih dari calon-calon pembeli kita kan Pastiin kita juga jangan sampai mengecewakan calon-calon pembeli kita gitu Oke jadi yang terakhir yang mungkin tips yang aku bisa kasih ke teman-teman seller Yang pasti menjadi power merchant pro itu gak sebatas secara kepercayaan Bisa jadi lebih terpercaya jadi seller terbaiknya Tokopedia Gak lepas dari itu doang Penting banget juga dari teman-teman buat coba eksplor Apa sih yang bisa diperbaiki apa yang bisa ditingkatkan gitu lewat salah Beberapanya adalah lewat Ini yang kita bisa berikan gitu dari sisi promonya bagaimana Dari sisi gimana cara kita kirim chat juga Gimana cara kita bisa menawarkan diskon Di sini ada highlight-highlight tipis nih kalau teman-teman bisa lihat Sedikit rangkuman lah ya Sedikit rangkuman lah ya yang pertama tadi flash sale toko untuk bisa promosiin produkan biar laris manis dalam waktu singkat Yang kedua ada bisa kita sasar pembeli-pembeli kita lewat broadcast chat dan juga bisa kita promoin hal-hal eksklusif apa yang ada yang kita udah bikin lewat tadi flash sale toko salah satunya Yang terakhir sendiri kita bisa menawarkan diskon toko atau kupon toko juga untuk teman-teman yang mungkin masih belum bisa memanfaatkan diskon toko Karena udah ada kupon diskon juga untuk mencapai target minimal jumlah pembelian yang nanti bisa teman-teman atau raja itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing Jadi intinya adalah memanfaatkan tools-tools atau yang emang menjadi hal-hal yang dikasih oleh PM Pro Gak cuman dari betul yang jadi keuntungan Gak cuman dari batch doang tapi ada keuntungan-keuntungan lainnya Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya